assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya jangan lupa subscribe ya sini bawah sini oke gelur dalam video kali ini saya cuman mau nih ya memasangkan ada sebuah karbu yaitu ini karbu punya e-motor supra 125 ya ini kemarin ini saya beli codean di daerah jati jajar sana kebumen ya pokoknya jauh lah dari rumah saya ini ini kemarin ya harganya lumayan ya lho soalnya kali ini ori juga ini ori cobotan motor nanti untuk cara pemasangannya ya seperti pada umumnya cuman saya disini menggunakan ini manipol miring ya nih ini manipol miring punya karbu win tapi ini PNP ya di karbu supra 125 tuh sama ini manipol miring yang dulu itu pernah pernah tak review itu loh ini enggak kepake toh seterus sekarang tak pakai mau terpakai di ini karbu supra 125 cuman ini nanti setelah tak ukur ya ini nah ini di bagian bawah sini di bagian bawah sini dikit yaitu manipoli sedikit menghalangi nanti paling ini tak tak tuner tak porting cuman untuk menghilangi yang menghalangi ini loh dikit ini di bagian bawah untuk isian dalem meh ya masih menggunakan PJ MC standar ya lu nanti kalau ibarat PJ ini kebesaran nanti ini tak turunin menggunakan PJ punyai karbu supra 100 sama wis untuk selebihnya ya masih standar juga belum ini nah ini kemarin disini ada cukai ya di sini tak lepas nanti paling di bagian sini tak tutup pakai sendal tak potong terus dimasukin saja oke lanjut ini tak nanti dulu apa tak porting dulu di bagian bawah sini nih biar enggak menghalangi nanti udara ini untuk masuk oke lanjut lur setelah nih di bagian di sini sudah tak porting ini ini sedikit biar enggak nanti menghalangi udara nih lanjut tuh karbu semasi biar enggak lepasin dulu terus nanti masang manipoli nih kan manipol miring sebenarnya sih bisa pakai manipol yang standar ya PNP di sini di karbune cuman kalau di bagian bawah nggak ditambahin ebonet kayak gini nanti ini mentok di bagian bawah sini mentok ditutup klep terus kalau mau melepas skep ini loh mau melepas skep ini harus nyopot sekalian sama karbune salikan ini panjang jadi ini nabrak di rangka kalau nggak pingin nabrak ya pakai manipol bawaane super 125 salikan manipol bawaane 125 kan udah lembing kong enggak gini terus ini karbune agak keluar gini jadi enggak kena rangka daripada ribet-ribet ini pakai manipol miring sekalian band angin enggak nabrak ke dalam sini oke lanjut tuh tak lepasin dulu karbu semasi oke lanjut lur nih karbu semasi udah tak lepas ini tinggal langsung masangin manipol disini kan harus dikasih karat ya ben enggak bocor terus jangan lupa di kasih lem juga ya ini lem tripod kayak gini ya dan kenapa saya malah menggunakan karbu supra 125 ya saya lakukan banyak-banyak yang ngomong banyak bicara kalau arbu supra 125 enak dipakai di motor supra 100 soalnya kan ini juga sudah kurang atau menggunakan piston kasih juga nanti kalau stela nih masih kurang nanti tinggal di stel di bagian PJMJ nya nanti dikecilin atau diperbesar nanti kita lihat dulu kekurangannya dimana oke ini dipasang dulu weh oke lur ini manipol sudah pasang nih ya manipolnya agak serong-serong ke belakang nih nggak apa-apa nih lebih bagus mana kayak gini ini tinggal masang di bagian karbu jangan lupa dikasih bonet kayak gini ya di lem dulu disini untuk masangnya kan ini ada karet karet-karet jangan ketemu karet ya soalnya kan disini di bagian karbu sini ada karet ya ini masangnya jangan karet-karet tapi berhadapan kayak gini ya tinggal diratain sudah terus disini pasang ya Nah kalau sudah dipasang terus di bagian sini oke ini sudah kelem semua terus ini tinggal dipasang wah mana tadi bautnya ini tinggal dipasang ini gerat-geratnya juga masih aman semua tuh nggak usah dikasih baut lagi soalnya kemarin ini beli kita cek bener-bener soalnya ya udah jauh jauh kalau nanti nggak di jek bener terus sampai rumah minus ya malah capek-capek sendiri tuh oke ini tinggal di kencengin ya ini oke lanjut terus setelah kenceng ini kita masang di bagian step untuk jarum skep tipe di Suprasa 125 karisma kan itu nggak ada buatnya tel jarume ya langsungan jadi sudah dibuat patent nggak bisa di setel-setel lagi bentar nih kayaknya kurang panjang nih harus masuk nih tak tuner dulu ya nih biar bisa masuk ke dalam tuh kayaknya kurang panjang sih oke lanjut lor ini sudah tak tuner ya nih sudah masuk terus tinggal dimasukin tinggal dimasukin pire dimasukin kayak gini lanjut skepnya dimasukin juga gini tarik ke bawah nah sudah ya nih tinggal langsung dimasukin ke dalam oke ini tinggal pasang selang pensi ini nanti langsung kita hidupkan nanti langsung di setel juga oke ya ini sudah terpasang semua ya dari skep karbu ini sudah kenceng juga ini disini saya menggunakan baut L soalnya kan ini di derat disini masih bagus belum teratnya belum lumpur tuh jadi nggak usah ditambahin buat disini ini langsung kita coba ya nih nanti kalau settingannya masih kurang nanti kalau di setting di bagian sini angin sama gas ini nanti kalau di setting dari sini tapi bahwa ini masih mengguk nanti kita setting atau kita rubah di bagian page ini siapa tahu nanti page ini kebesaran dan jika nanti settingannya udah pas ya berarti nggak usah di setting lagi soalnya kemarin nih pas saya beli udah dipasang di motor di coba udah di setting setelah disana udah enak oke ini tinggal nyalain wai nah oke lor ini sudah nyala ya sekali sekelah langsung nyala nggak usah sampai di cop-cop juga ini ternyata sudah ketemu langsame sudah di setting dari sana sih ini sudah ketemu langsame ini nanti tinggal kita gas mengguk-guk di bagian putaran bawah ini kita gas aja ternyata udah pas ya lor setelannya untuk setelan page ini ini kita matiin wai ben nggak perlu berisik ya jadi cuman ya segitu ya cara masang karbu di cara masang karbu supra 125 atau karisma di motor supra fit 100 pnp ya bisa ya menggunakan manipul standar bawaan supra 100 kan mada depan itu bisa cuman harus ditambahin lagi bonet kayak gini loh atau packing atom yang tebel di bagian bawah supaya nanti ini di bagian bawah sini nggak nggak apa nggak natap di tutup clap ini terus di bagian atas juga harus dikasih band ini tuh nggak kena dirangkah soalnya kan ini dilihat dari sampingnya saya tuh ini kalau dilurusin kesana di bagian sini kena rangka ya ini guys mungkin cuman itu yang bisa tak sampaikan jika temen-temen pengen tanya seputar karbu supra 125 dipasang di motor supra 100 silahkan komentar saya di bawah mungkin ya cuman itu yang bisa tak sampaikan ini settingan sudah pas ya jadi saya nggak usah ribet nyetel lagi soalnya disana pas aja udah sudah disetelin sama bengkel disana oke sekian video dari saya terimakasih yang sudah menonton video ini sampai akhir ini semoga bisa bernanfaat untuk teman-teman semua yang terakhir wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih